Intro Pasca pelarian narapidana pada lapas kelas 2A AB Pura 2 orang meninggal dunia, ini alasannya Seorang narapidana bernama Al-Mahrum Mikhail yang memimpin aksi pelarian terhadap 10 narapidana di lapas kelas 2A AB Pura pada tanggal 24 April 2019 yang lalu meninggal diduga dihajar masa setelah berhasil ditangkap warga bersama 8 orang rekannya ketika akan berusaha kabur Kepala Lembaga Pemasrakatan kelas 2A AB Pura Cornelis Rumbay Rusi BC IPSH kepada wartawan mengatakan Al-Mahrum Mikhail meninggal akibat diduga di amuk masa ketika akan melarikan diri namun tiba malam harinya dia mengembuskan nafas terakhir Ucapnya Usai bertemu dengan pihak keluarga Al-Mahrum Mikhail di lapas AB Pura Kalapas menjelaskan Al-Mahrum Mikhail disebut merupakan dalang dari aksi pelarian terhadap 10 narapidana dan itu sesuai pengakuan rekannya yang berhasil ditangkap kembali dia yang memimpin aksi pelarian untuk melarikan diri dari lapas AB Pura jadi 10 pada waktu itu yang melarikan diri termasuk Al-Mahrum Mikhail dari 10 narapidana itu 9 berhasil ditangkap kembali berkat bantuan kepolisian Polsek AB Pura dan juga aparat lainnya pada saat tertangkap kembali kondisi Al-Mahrum Mikhail dalam keadaan kritis dan diduga akibat dihajar masa Al-Mahrum Mikhail sempat dilarikan ke rumah sakit AB Pura namun nahas dia meninggal dunia jelasnya lanjutnya pada waktu kejadian itu dirinya mengaku sedang mengikuti rakhirnis di Jakarta dan baru bisa kembali ke AB Pura pada hari Jumat lalu kita sudah laporkan apa adanya intinya Al-Mahrum Mikhail meninggal akibat peneniaian dari masa di luar intinya seperti itu kita tidak bisa membuktikan kalau memang ada ketika selapas atau masyarakat luas yang terlibat secara langsung kita tidak punya data kalau keluarga atau LSM siapa yang bisa memberikan data yang kuat kepada kita untuk kemudian digiring ke meja hijau alias penadilan secara hukum kita silakan kita membuka diri kita tidak menggelar ketugas kita kalau memang jelas-jelas terbukti menganiaya dalam tingkat berat yang dengan keluarga yang akan digunakan kita silakan beberapa hari yang lalu pada saat kejadian itu kita ingin menyatakan rasa duka kita melalui sunggawa kita dengan apa yang kita diseserahkan kepada keluarga apa adanya saja kita ada unsur-unsur lain, unsur paksa atau kita pergi cari-cari apa di mana di luar lalu kita sumbalkan tidak kita karena memang merasa anak didi kita bagian dari kita kita ingin memberikan alas semacam apa ya sumbansi kita kepada keluarga besar Michael karena itu pada kesempatan ini kita baru menindahkan apa yang bisa kita serahkan kita berarti bahwa kita bisa memberikan rasa duka-duka ke sana karena beberapa hari yang lalu itu ya keluarga belum bisa terima mungkin dalam situasi ya terutama bumi dan hari ini keluarga sudah berbesar hati datang keluarga juga tidak menunggu apa kita sangat bersyukur karena keluarga juga bisa apa dengan pikiran yang dingin bisa menerima laporan kita untuk kemudian kita selesaikan dengan tiga sana sama-sama pada intinya kita itu aja Michael meningkatkan lalu kita sudah sepakat untuk kita menunggu kalau memang ada bukti-bukti yang kuat kita silakan keluarga mau dorong ke nama silakan kalau kita sukung silakan saya kira begitu maka posis mungkin ada yang disampaikan cukup jadi saya atas nama semua tugas lapas disini kita akan merasa duka kita dari dalam kepada keluarga besar Michael yang ada dalam suasana duka sampai hari ini dan masih mungkin dalam waktu yang belum kita tentukan hanya Tuhan yang bisa mengangkat menggantikan duka kita dan yang bisa kita ketanggung ini dalam tangan Tuhan saya percaya Tuhan melihat manusia mungkin bisa sembunyi bisa menutupi tapi Tuhan saja yang tahu Tuhan yang melihat terima kasih buat keluarga saya kemudian kehadiran saya disini bahwa saya akan mencari tahu bahwa Michael ini kenapa harus meninggal Michael ini kenapa harus meninggal karena kita keluarga bisa tahu bahwa Michael ini benar di lapas peringgungan tapi ketika kita melihatkan diri dalam waktu yang tidak tepat namun Michael meninggal terus juga masih waktu itu sudah sudah bilang bahwa ketika saya akan penyerahan jenazah kepada keluarga itu masih menguatkan itu simpan siu bahwa dalam artian bahwa Michael ini ada yang pertama dibilang bahwa yang masih diperdapat itu dia berkmasa kemudian kedua yang kita dapat itu bahwa dia jatuh sendiri dan kena benda-benda ini secara situ itu terus kehadiran kami disini saya sebagai berantara antara saya keluarga dengan Bapak Kalapas kemudian mungkin apa yang diberikan dari Bapak Kalapas kepada keluarga ini saya menarik Bisa saya menggunakan, saya menurutkan, saya menjelaskan sedikit ke depan keluarga, saya menjelaskan. Kemudian, saya menjelaskan keluarga, saya menjelaskan keluarga, saya menjelaskan keluarga. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati